Ini mobilnya sudah sampai keren ya, warna hitamnya glossy banget guys, karena di coating pakai ini, armoda workshop, ini masih pakai plat pengiriman ya, ini ada dipoles-poles ya, kita cek dari depan ya, nah ini dari posisi depan, ini apa ini kotor ya, oh kotor doang, ini bersih, kotor doang sih ya, bagir bawah sini, dua mesin aman ya, nggak ada barat, simpel sini juga nih Pak, nggak ada barat ya, aman ya, kotor aja, terus ini kap mesinnya aman, ini sepoles sih seharusnya nggak ada pendala ya, cuma berdebu aja sedikit, terus ini pelok sebelah kiri, mumpung kita lagi di sini, ini pelok yang aman sudah di smear, nggak ada bekas barat-barat juga, terus ini pintunya juga aman, ini bagian eksterior sih aman ya, ini pelok belakang, ini juga nggak ada barat, terus sebentar saya cek dulunya, ini masih ada buat poles nih Pak ya, yang ini aja sih, lumayan tadi, yang deh, kereta style warna hitam ya, Nick 2023, ya kereta style ya guys, nah kalau yang ini tidak ada panoramik santusnya ya guys, tapi tampilan secara off-road sih oke ya, nggak ada body kit, karena memang perbedaan antara kereta style dengan prime, kalau di eksterior, ya itu tadi, tidak ada body kitnya ya, lebih clean ya, ini bagian sini agak sempit ya, mau ngecek agak ngerin, sudah, klik pentok, mobilnya lagi dibersih-bersihkannya bekas dari debu, soalnya perjalanan tetap akan menimbulkan debu ya, oke, mobilnya agak berdebus sedikit aja sih, keren ya, ya menurut teman-teman, desain dari cindai kereta ini bagaimana, jika dibandingkan dengan yang versi India, karena kita sama-sama tahu, di India sekarang sudah launching kereta facelift yang generasi 2024, nah kita masih menjual yang Nick 2023 dengan desain yang seperti ini ya, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton